Sebenarnya kalau misalnya memang sudah mulai aware sama kebersihan kulit gitu kan. Kan kalau misalnya berjerawat tuh udah mulai, SD juga udah mulai berjerawat ya. Jadi mungkin umur 12 tahun juga udah bisa treatment diri Dermaster. Udah ngebayangin jalan disusuk di muka, aduh. Berjarah-jarah terus ditusuk gitu ya dokter kan agak serem gitu. Kan udah kayak langsung aku yang kayak ini kayaknya sakit deh, ini serem. Di sini aja udah sakit di mana di muka gitu kan. Cuman pas pertama kali kayak yang susternya tuh kayak megang-megangin gitu. Gak apa-apa kak, dipok-pokin ya. First Class Blow itu ada 4 rangkaian, Hydra Facial, Pico Laser, NCTF Booster, dan Infus Platinum Whitening. Kan kulit saya itu, pori-pori itu besar sekali ya, dan kering. Itu sebaiknya treatment-nya mengenai apa ya. Definisi cantik dan ganteng menurut Ayu untuk menunjang penampilan itu apa sih Ayu? Sebenernya kalau cantik itu harus yang pertama dari hati ya. Asik, betul. Didukung juga dari muka yang sehat, terus juga yang berseri-seri, yang pokoknya sehat deh mukanya. Itu sih yang aku dari dulu pengen banget cantiknya tuh cantik natural gitu. Karena dulu sebelumnya aku tuh suka banget make up, karena aku malu sama aku yang punya skin berjerawan. Oke. Beruntusan, kayak gitu-gitu. Jadi aku gak pernah pede sama mukaku yang bulet, kayak gitu. Karena sebelumnya aku keluar dari Indonesian Idol. Itu muka aku tuh bener-bener yang kayak bulet. Dr. Penny tadi udah lihat juga kan. Di sini kalau misalkan ada, boleh kali ya dilihatin mukanya. Itu tuh buletnya emang bener-bener kayak apel kan. Kayak bola gitu kan. Kayak bola, kayak bola. Bener-bener kayak samsak digebukin dan muka digebukin. Ya enggak dong. Nah dari situ aku dapat tawaran untuk ada treatment di Dermaster. Akhirnya aku memberanikan dirilah coba gitu kan. Dan dari situ kayak cuma waktu dua minggu itu udah langsung kelihatan hasilnya. Aku treatment Aptos karena menang pipi, hidup. Terus ada filler juga yang buat ngilangin bawah mata. Kontong mata. Terus juga ada botok serahang, dahi buat ngilangin kerutan halus kayak gitu. Dan itu bener-bener ngefek dan aku udah empat tahun. Udah jalan mau lima tahun lah di Dermaster. Udah lama ya. Kayak udah mendekati ini kredit KPR rumah ya say. Iya lima tahun udah lunas. Gila, nangganan banget. Udah mau lunas kali ya. Oke, nah kalau tadi Ayu sudah menjelaskan treatment-treatment favoritnya dia gitu kan. Yang selama empat tahun ini dokter. Tapi boleh dong dikasih tahu kira-kira treatment-treatment yang ada di Dermaster itu apa sih? Yang paling bestseller, yang paling laku, yang paling favorit nih dokter Feni. Sebenarnya hampir semua treatment kita bestseller. Tapi yang belakangan ini lagi booming-boomingnya. Yang lagi orang pada banyak cari itu adalah first class glow. Oke, first class glow. Nah, yang belum terlalu familiar boleh kita kupas. Itu sebenarnya apa tuh dok? Jadi sebenarnya first class glow ini kalau untuk teman-teman yang pengen banget dapat kulit glowing. Nah, treatment ini pas banget buat kalian semua. Jadi semua, kita tahu lapisan kulit kan banyak banget tuh. Nggak cuma satu. Nah, semua lapisan kulit ini, itu kita treat dengan first class glow ini. Dari yang lapisan atas, kita pakai hydrafacial, kita bersihin kulitnya, kita bersihin komedonya. Kemudian dimasukkan serum juga. Kemudian ada pico laser, kita pakai pico laser buat peremajan kulit untuk mengecilkan pori. Kemudian selain itu, kita ada NCTF booster. Jadi ada, itu udah tiga rangkaian. NCTF booster itu adalah serum yang kita masukkan ke bawah kulit. Yang merangsang kulit kita untuk jadi lebih lembab, kemudian merangsang kolagen juga. Pokoknya untuk anti-aging. Dan satu lagi, selain dari tiga lapisan kulit itu, kita dari dalam juga. Yaitu dengan infus platinum whitening. Jadi first class glow itu ada empat rangkaian. Hydrafacial, pico laser, NCTF booster, dan infus platinum whitening. Nah, diingat siapa tuh nanti keluar di quiz ya. Udah kayak kuliah ya. Tapi anyway dokter Venni, itu tiga benar. Jadi aku baru aja bulan ini, minggu kemarin, minggu kemarin ya. Baru saja mencoba hydrafacial dan juga pico laser treatment. Dan boom ya, yang pori-pori aku gede banget itu dokter. Hempas ya, tapi memang butuh kesabaran. Kemudian lihat kan makeup aku nempel banget. Ini tuh karena ya aku hydrafacial dan juga pico laser treatment di Dermaster. Pantus aku lihat mukanya berbeda sekarang ya. Terima kasih lah dokter. Ya itu dia. Jadi ini honest review ya. Emang benar-benar sebagus itu ya. Oke, kita kembali lagi ke Ayu nih ya. Kesan yang dirasakan selama treatment di Dermaster apa? Sehingga kamu tuh betah banget empat tahun dan kayaknya akan terus berlaju dan tidak akan berpaling ke lain hati gitu ya Ayu ya. Jadi kalau kesannya sih yang pertama aku suka banget service treatmentnya ya di Dermaster itu susternya tuh baik-baik banget, ramah-ramah banget. Dokternya juga, dokternya gak ada yang serem. Dari semua dokter nih, dokter Fanny juga aku udah sempat ketemu juga di ITC, di Dermaster ITC dan dokter-dokter lain juga aku udah pernah treatment juga gitu kan. Itu dokternya semuanya tuh baik-baik. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mikir kayak, nanti kalau misalkan kayak tanam benang, botoks apa suntik-suntik di muka tuh nanti bakal sakit gak sih, serem gak sih dokternya. Itu gak sama sekali, benar-benar yang kayak mereka tuh mencoba untuk kasih service yang baik dan bikin pasien-pasiennya itu tuh nyaman gitu. Jadi gak takut, jadi aku sendiri sebenarnya kayak awal pertama kali Dermaster kan aku takut banget kan jarum, udah ngebayangin jarum di muka, aduh. Berdara-dara terus ditusuk gitu ya dokter kan agak serem gitu. Kan udah kayak langsung aku yang kayak ini kayaknya sakit deh, ini serem di sini aja udah sakit di mana di muka gitu kan. Cuman pas pertama kali kayak yang susternya tuh kayak megang-megangin gitu. Gak apa-apa kan. Dipok-pokin ya. Jadi itu aku paling suka banget di Dermaster juga service-nya. Service treatment-nya terus juga tempatnya. Tempatnya tuh bersih, nyaman. Kayak kalau udah tidur kayak gak mau bangun. Nyaman banget. Nyaman banget juga. Terus yang aku rasa lagi dari treatment-nya itu tuh semuanya ada hasil. Makanya aku gak pernah mau berpaling dari Dermaster karena semuanya tuh emang ada hasilnya. Jadi mau beberapa ya beberapa klinik juga ada yang nawarin aku. Cuman aku yang kayak. Aduh. Tentang dulu deh. Sudah jatuh cinta. Kayak aku dijatuh hati di sini kayak gitu loh. Benar ya. Kayak hal-hal kecil aja tuh di Dermaster kayak diperhatikan. Kayak mulai dari refreshment-nya. Betul. Even kayak minum teh atau kopi yang seperti-seperti itu tuh kan kayak kita touching ya. Apalagi kita yang apa namanya love language-nya acts of service gitu ya dok ya. Itu berasa banget happy gitu. Oke dokter nah gimana nih mungkin untuk para bebe yang hadir di sini ya penasaran juga. Untuk bisa mendapatkan hasil yang sempurna, yang maksimal dari first class glow ini sendiri seperti apa dokter? Oke jadi selain treatment di klinik, kita juga perlu perawatan di rumah kan. Nah itu penting banget sih buat kita. Jadi treatment rutin di rumah dengan skincare yang kita pakai itu penting. Kedua itu pola hidup. Nah itu juga berpengaruh banget sama kulit kita. Jadi pola tidur, pola makan. Nah selain itu karena kulit kita kan kita pakai ini tiap hari. Jadi dari pagi sampai malam semua kerja kena make up segala macem kan. Pokoknya kulit kita pakai semplet terus gitu kan. Nah pasti kotor, pasti capek, pasti kena polusi segala macem. Nah baiknya itu treatmentnya dilakukan ada rutin. Jadi treatment rutin itu sangat perlu dilakukan untuk setidaknya membersihkan dan memanjakan kulit kita. Jadi kalau mobil aja kita cuci gitu kan, masa wajah kita enggak gitu sih. Ya seperti itu ya. Jadi tadi rangkaiannya apa aja dok? Ada empat ya. Hydrofacial. Betul, Picolaser. Picolaser. NCTF Booster. Oke. Dan Infus Platinum Whitening. Nah itu dia empat rangkaian dari First Class Glow. Insya Allah langsung glowing, auto glowing ya. Oke. Ayu. Nah boleh mungkin untuk di sini yang mungkin masih maju mundur, cantik gitu ya. Yang masih kurang yakin gitu. Boleh diajak, mungkin disarankan juga ya. Supaya treatment ke Dermaster untuk bisa glowing dan wajahnya proporsional dan makin pede jadinya gitu. Iya mungkin buat di sini, buat kakak-kakak, buat teman-teman yang ada di sini juga, buat ibu-ibu semua yang di sini juga, mbak-mbak. Pokoknya enggak, kalau menurut aku sih ya, enggak nyesel deh kalau ke Dermaster. Insya Allah mukanya 2023 glowing sempurna. Aku sih yes ya. Iya sih, pokoknya dicoba dulu aja. Oke, kalau itu kita buka sesi Q&A, silakan untuk yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Kakaknya yang berkerudung biru, boleh mikrofonnya manja? Iya. Dengan kakak siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan tadi, nama aku Dian. Nah aku mau nanya buat Kak Feni. Nah tadi kan aku abis dijelaskan terkait treatment yang di first class itu, aku mau nanya kalau misalkan dari treatment tersebut, apa sih efek sampingnya dan berapa lama? Dan terkait hal-hal apa aja sih harus kita hindari setelah melakukan treatment tersebut, seperti itu kak. Oke, seperti apa? Terima kasih Kak Dian ya. Oke, kalau untuk efek samping mungkin enggak akan terlalu banyak yang terlihat sih. Jadi kemungkinan ada merah sedikit gitu. Udah gitu mungkin ada bengkak, tapi sedikit banget, minimal banget, hampir enggak ada sih sebenarnya gitu. Jadi enggak usah takut untuk treatment first class glow ini. Sama tadi selain efek samping, oh yang harus dihindari ya tadi? Dihindari after treatment gitu dok. Oke, yang harus dihindari sih paling sinar matahari sih, yang terlalu berlebih ya. Kalau misalnya yang biasa enggak apa-apa, cuman jangan after treatment mungkin mukanya lagi merah-merah, terus kita ke pantai gitu kan, main panas-panasan. Nah itu sih paling selebihnya enggak ada. Oke, terima kasih. Iya, kemarin pun juga gitu hydrafacial aku and pico laser itu kayak cuman tiga hari kok ya kemerahannya. Benar, itu yang untuk mengecilkan pori biasanya kemerahannya cuma tiga hari. Itu juga paling lama. Biasanya kalau yang toleransinya lebih tinggi pun mungkin sehari dua hari itu udah calming. Tapi pico laser cuma sehari aja. Tuh kan. Besoknya cuma merah, besok udah gak ada. Kalau Ayu kayaknya kulit badak ya. Badak sebenarnya, iya betul sih. Iya oke baiklah. Terima kasih Dian. Lanjut pertanyaan kedua silahkan. Boleh untuk Kak Ayu atau Dr. Feni. Ada yang ingin bertanya? Ibu silahkan Ibu boleh mikrofonnya. Iya, dengan Ibu siapa? Terima kasih. Dengan Ibu Minda. Ibu Minda, silahkan pertanyaannya Ibu. Saya mau tanya untuk Dr. Feni. Ada batas umurnya enggak untuk treatment ini? Oke. Minimal atau ya minimal umur berapa boleh mengikuti Den Master ini? Oke. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu Minda. Gimana dok, ada umurnya minimal berapa, maksimal berapa kali ya seperti itu? Oke, kalau mungkin kalau misalnya untuk minimal, sebenarnya gak ada ketentuan pasti di umur berapa minimalnya sih. Sebenarnya kalau misalnya memang sudah mulai aware sama kebersihan kulit gitu kan. Kan kalau misalnya berjerawat tuh udah mulai, SD juga udah mulai berjerawat ya. Jadi mungkin umur 12 tahun juga udah bisa treatment di Den Master. Gitu. Tapi kalau dan mungkin akan disesuaikannya lagi sih. Pasti akan konsultasi dulu sama dokternya. Jadi treatment apa yang cocok sama di umurnya akan disesuaikan lagi dengan dokternya lagi. Kemudian kalau untuk batas maksimal kita gak ada sih. Oke. Jadi gak ada sih batas maksimal. Mau Ibu 40, 50, 60, karena kita punya banyak sekali treatment-treatment yang menyesuaikan semua umur. Terus aku juga mau nambahin, jadi aku punya saudara juga. Dia masih kelas 6 SD, terus biasa mungkin karena puber ya. Jadi emang jerawatannya tuh disini parah. Beruntusan tuh biasanya. Dan dia udah ke Dermaster. Dia perawatan di Dermaster dan glowing juga anak kelas 6 SD. Nah itu sih. Betul banget. Jadi kayak gak ada batasan umur yang pasti. Bisa umur berapa aja Ibu ya. Semoga menjawab Ibu Winda. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya ketiga. Silahkan. Iya kakak yang menggunakan baju lilak ini. Iya boleh. Dengan kakak siapa kak? Saya dengan Foni. Kakak Foni pertanyaannya? Saya mau nanya kalau misalnya kan kulit saya itu pori-pori itu besar sekali ya. Dan kering. Itu sebaiknya treatment-nya mengenai apa ya? Oke. Treatment yang cocok untuk pori-pori yang besar dan kering dokter Feni. Oke. Treatment-nya sebenarnya ini agak rumit ya. Sebenarnya kulit yang kok pori-porinya besar tapi dia kering gitu kan. Treatment-nya kulitnya mungkin agak bermasak. Salah itu sih. Mungkin barier kulitnya sedang rusak. Treatment yang bagus satunya ini first class glow. Kenapa first class glow? Yang tadi aku bilang fungsi dari pico lasernya itu kan mengecilkan pori. Salah satu dari fungsinya itu. Kemudian sebelum mengecilkan pori kita harus perlu dengan hydrafacial itu kita bersihkan. Jadi kita bersihkan dulu kemudian porinya kita kecilkan. Dan untuk keringnya NCTF booster itu melembabkan banget. Plus dari infusnya. Selain melembabkan dia ada, pokoknya kandungannya itu ada asam amino, kemudian ada antioksidan, vitamin. Yang bagus banget buat kulit kita. Jadi treatment yang bagus first class glow ini untuk masalahnya kakak tadi. Seperti itu, terima kasih kak Foni. Jadi hydrafacial itu sangat-sangat direkomendasikan ya dok. Karena salah satu treatment yang memang disukai sama artis-artis Hollywood Internasional juga. Dan sangat-sangat disarankan seperti itu ya. Kalau gitu boleh dong dikasih closing statement dari dokter Feni yang mungkin masih ragu, kurang yakin dengan treatment-treatment yang mau dilakukan. Boleh dikasih ajakan untuk para bebe di sini. Nanti ayo juga ya. Oke, untuk yang masih ragu, apalagi diraguin. Satu, klinik Dermaster itu ada klinik udah... Pioneer ya dok ya? Benar, kita tuh klinik pertama banget yang utama lah. Yang pertama di bidang contouring, satu. Kemudian dokter-dokternya udah terpercaya bersertifikat juga. Kemudian rajin banget mereka update ilmu sampai ke luar negeri juga. Jadi kemudian produk-produknya pun udah berbadan POM semua. Kemudian sertifikat udah dapet... Pokoknya produk-produk kita tuh produk-produk yang udah dapet penghargaan bertahun-tahun yang baru kita ambil gitu. Jadi gak ada yang perlu diraguin lagi. Betul, kalau itu aku percaya banget kalau kata dokter Feni ya. Semua sertifikatnya pun juga internasional bahkan ya. Betul banget. Ayo, boleh dong pesan-pesan untuk sister-sister kita ini yang masih belum... Masih terlalu cuek dengan perawatan dan kecantikannya, boleh Ayo. Iya, yang pasti kalau aku sih harus coba dulu biar tahu. Nanti kalau udah coba tahu hasilnya pasti nagih. Betul. Nagih untuk invest ke muka itu kalau misalkan ternyata tuh muka itu sepenting itu untuk dirawat. Dirawat dari dalam juga. Maksudnya bukan hanya pakai skincare tapi kita harus ada treatment per tiap bulan juga untuk ngejaga... ...kulit itu tetap sehat juga kayak gitu loh. Dan mungkin kan ada beberapa wanita yang gak pede. Gak pede sama bentuk muka dan sebagain macam. Itu bisa banget di contouring di Dermaster. Dan jangan pernah takut dengan rasa sakitnya. Karena sakitnya tuh bener-bener minim, sudah ada anestesinya. Jadi gak perlu takut deh sama yang kayak gitu. Karena aku pun aja sampai nagih. Yes, betul. Seperti itu. Thank you so much ya untuk sharingnya Dr. Feni. Ayu sukses terus juga untuk karirnya. Bye ya. Bye ya.